hai oke rakyat main game baru dari bilibili.com atau bilibili game jadi gue akan bermain game the story of four seasons dari gongzomeichi network teknologi cuy dan ya game ini login sesuai dengan tempat rilisnya yaitu adalah dengan bilibili jadi kalian bisa main game ini dengan akun bilibili kalian cuy jadi depan berlama-lama lagi karena server masih satu saya akan langsung login ke dalam ingame let's go ya betul kan freestyle dulu bos awal-awal kita disuguhin buat kustomisasi karakter dan aku akan nge-skip karena aku seorang jantan aku akan nge-skip aja jantan sekali kan mantap sekali hai oke tadi nama aku yukana dan sekarang kita netapin tanggal lahir kita yaitu tahun 27 ini apa ya februari kayaknya ya atau atau Maret entahlah atau januari bulan pertama entahlah 26 27 26 nama ya oke terus disuruh apa oke nama yukana yang bisa lihat sendiri hei kakturku ngebug anjir oh enggak Oh ya gini dong oke sekarang kita disuruh ngapain huh oke dia pakai analog dan kita disuruh buka box ada kayak semacam inventory kalian bisa masukkan perangkap kalian disitu dan ini apa loginan kah eh enggak tahu Oh ada pakai pertemuan gitu mungkin ya ini untuk tidur oke kayaknya kita harus namain tempat kita karena tadi nggak bisa pakai bijikers sekarang kita pakai airpan aja cuy kita pakai Lord Lord airpan kita jadikan nama entai nama kota mungkin ya nama-nama kota apa sih nih oke kita disuruh ngeladang kayaknya disuruh nge bertani bertani cuy grafik game ini cukup keren banget ya ah tapi agak gimana ya mungkin grafiknya agak terlalu tinggi ya jadi kayak fpsnya agak sedikit cukup tapi enggak masalah ya intinya game ini cukup bagus di mana karena ini adalah simulasi kita menjadi Harvest Moon di simulasi Harvest Moon versi animal ya mungkin ada yang bilang mungkin nanti kayak banget banget lebih mirip Citan Pi lebih mirip ini ya komisi Citan Pi ya bener sih kayak Harvest Moon tapi kalau misalkan ini kayak nggak deh ya ente kayak gitu ya kita disuruh nanem bibit bibit benih-benih mantap kita nanem-benih kita bercocok tanam mantap 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 oke kita disuruh apa lagi disuruh nyirem ah ah nyirunya gimana Oh iya Oh ada tombol perintahnya cuy sebelah kanan itu cuy dan disitu udah semacam emoticon dan semacam kapak dan canggul mungkin aja itu adalah pergantian ini kita ya Wipa Wipen sampai equipment kita terus apakah di sini ada monster apa kita disembunuh ada kayak semacam momen gitu oke enggak ya oke kita disuruh ngapain ada kayak semacam perintah tanda panah gitu ya oke eh oh oke eh eh 500 nice Oke dan ke inventory cuy dan kita dapet reward dari misi kayaknya ya oke terus diserobah oh oke ini ngejuang oke sekarang kita pindah ke kota ke city nya dimana ini ada ada kayak semacam istana dan ya pintunya tertutup juga semacam toko perlengkapan sihir atau apa ini nggak tahu ya dia kayak kupu-kupu dan ada ladang sapi oke ada sapi dan disini ada peternakan anak sapi cuy dimana kalau misalnya sapinya udah lahiran ah kita harus menaruhnya di sini cuy oke itu ada beberapa sama ada orang bawah arit entah mau ngapain dia ah apakah mungkin kita harus beli equipment oke FSS drop FSS drop oke ini kayaknya gara-gara aku grafik di high ya karena ini ada ada kayak semacam bayangan ya oke dia agak ngelag tapi nggak masalah kita lihat dulu disini masih gitu ada kayak Oh apa aja yang disini kita bisa meret kita mungkin tapi kalau misalnya kita pakai kater wedo buat iku oh kita sudah beli ini oke tadi ada intimasi berarti kita bisa nikah sama kater nvc-nya kan aku kenapa sylvin kayak gini oh aku mungkin kurang paham tapi mungkin tahu maksudnya ya mungkin sylvin yang roh angin itu kayak semacam roh ya jadi kayak dia itu adalah roh di dunia ini di game ini dan dia memandu kita sebagai tegwider sebagai tutorial Oke ini apa sekarang kita disuruh Oh ini misi kayaknya ya tanam tanam bubi tak perlu dibajak adiam lokom bambi kita nyangkul saja semarakan hari ini kita bisa nanam nyangkul aja oke tadi udah selesai itu sekarang kita nyiram nyiram lagi mantap 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 ayo nah cepet gede nah cepet tabangan kali ini wes wuuh saya membesarkan anak saya untuk saya makan sendiri bos nice banget Oke disuruh apa lagi masih kurang dua ya kas apakah ada energi saya tidak tahu ya bos karena saya terlalu letoi sekali oke udah selesai semua kayaknya ini si silvi ini bantuin kita buat menumbuhkan tanaman kita oke berbeda dia bukan roh angin terdiri adalah roh alam dia mengatakan dia ini adalah roh alam dan kita cek dulu untuk profil kita dan haa disini semacam map oke cukup luas ya semi open word kah atau itu bisa yang jelajah ke semua daerah ah mungkin next time ya kalau misal udah global ya gua bakal coba main lagi pas global karena masih versi CNJ Oke tadi kita disuruh menemui seorang pria ada yang aku tahu karena kita memakai UC distionary untuk mentranslatekannya terserah kalian yang buka mati tidak Oke si kemen ini juga dia memiliki intimasi juga dan apakah kita bisa ganti character cowok kita juga bisa ganti character NPC cewek aku enggak tahu itu apa ya aku nggak usah penting no pokoknya pancing dan kita bisa mancing cuy kita kumpan dan kita udah punya pancingan ya sebelumnya ya ah gimana ya ah oke kita lihat dulu apakah ada Oh ada dong pancingan terima kasih Bapak haike mens Oke kita coba mancing dulu Oh ada ke parameter gitu cuy Oke kita disuruh muter-muter kak muter-muterin parametreka ah dia ngomong basing C is one of the town ya inti kota basing saya kota yang harus ditembus ya tinggal berlalu amat enggak usah ya sesuai disini senaribur amat Oke kita sekarang parameter lagi dan kita lihat untuk bagian ijo kita harus ke ijo jim tarumnya harus ke ijo dan ini apa Oh geser kiri-kiri kanan jangan sampai goyang wek Oh apakah disini kayak seperti itu di jendari ikan itu di jendari vis gitu enggak ada kayaknya Oke lah Oh seti-sati-sati aku semua Oh laporan eh bos aku udah punya ikan bos wani piroon eh jangkrik apa ya harus joget topi joget atau lari kita konjir Oke silvinya nggak tahu itu kenapa terpercaya Oke udah selesai ya Oke kayaknya untuk video dari the story of four seasons dari Guangzhou ini udah selesai aja cuy dan ya bagi yang masih diherankan storinya mungkin sering tentang perdesaan dimana gitar susun desa dan bagi penamain Harvest Moon ini graa untuk gameplaynya mungkin hampir 11-12 dan story hampir sama ya cuy jadi untuk itu kalau kalian mau download game ini kalian bisa download lewat link yang gue sediakan deskripsi atau cari aja dibeli-beli.com atau dibeli games mencari kalian bisa download dan bermain seperti ini model cuy atau ya intinya kalian bisa download link deskripsi sih ya terus kalian kalian boleh gitu boleh cuy jadi kocok narkotik Masta telah menunggu kali ini subscribe like and comment dan jangan lupa bingung tombol baru sebiasa dan juru pasirkan salir ke temen-temen kalian bagaimana cara bermain game ini dan bagaimana cara loginnya bagaimana cara gameplaynya dan lain-lain ya kita akan tunggu dia di Global entah kapan jadi aku akan mencari informasinya karena ini cukup untuk dimainkan cuy jadi gua jembatin Masta mata sita mata one channel dan ya selamat menikmati pemandangannya saat indah dari kota dari desa the story of four seasons dari Guangzhou ya aku akan diem dulu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih